Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kembali lagi bersama saya di channelnya hidram jaya ofisial channel seputar inovasi dan informasi pompa hidram kali ini saya akan berbagi pengalaman ya buat teman teman semuanya setelah sekian lama gitu ya saya uji coba di pompa hidram khususnya di pompa hidram untuk bahan ppc ya teman teman kali ini saya akan membagikan sebuah katakanlah rahasia pengalaman gitu ya karena memang ilmu ini tidak akan didapat tanpa teman teman mengalami sendiri atau apa namanya mempraktekan sendiri di lapangan alhamdulillah saya pun sekitar sudah kurang lebih 3 tahun berkecimpung di seputar pompa hidram baik itu di penjualan ataupun di pembuatan produksi seperti ini teman teman kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana untuk memaksimalkan rampam atau istilah palu air atau pukulan air sehingga bisa menghasilkan output yang lebih maksimal intinya jadi di unit pompa hidram itu bagaimana caranya supaya di setiap kompanian itu bisa maksimal kerjaannya gitu ya intinya nah terutama khususnya di penjelasan kita kali ini di bagian kelep limbah yang model ayun oke teman teman apa saja yang menjadi kriteria atau yang menjadi bahan bahan gitu ya supaya hasil output itu atau rampamnya itu bisa maksimal sehingga bisa meningkatkan output teman teman yang pertama rahasianya bukan rahasia sebenarnya ya kalau teman teman sudah mengalami cuman hanya sekedar berbagi pengalaman saja intinya jadi kelenturan di as di asnya ini di bagian swing ini kan menggunakan as teman teman ada yang memang menggunakan as ada yang menggunakan karet semacam saja seperti ini teman teman ini untuk karet swingnya itu menggunakan karet ureta dengan ketebalan 2 mili kemudian untuk di bagian karet pakumnya ini menggunakan ureta dengan ketebalan 4 mili kenapa di kelent karet ini kita menggunakan yang tipis tipis tapi kuat itu yang susah dicari dulu pernah saya menggunakan karet konveyor itu dia kuat cuman dia tidak lentur semacam seperti ini jadi kelenturan ini ini menentukan ketukan balik nanti di klep kalau kita bandingkan kenapa klep ayun itu atau klep tabok itu kalau kita bandingkan dengan klep yang model spring itu lebih efektif memang yang model spring tapi kalau di alafasi tinggi karena memang tolak baliknya itu kalau spring kan tolak baliknya itu dibantu dengan atau bisa beban ataupun spring jadi ketika klep kembali terbuka kalau misalnya kita contoh yang model spring yang klep vertikal seperti ini jadi ketika dia turun ke bawah itu ada semacam dorongan balik dari spring atau dari beban itu itu tanpa ada hambatan sehingga kecepatan arus air itu akan lebih dimaksimalkan beda lagi apabila kita menggunakan model swing tapi misalkan di asnya ini di bagian sayap ini terlalu keras jadi ketika si klep ini kembali ke posisi terbuka itu ada hambatan ada tekanan dari posisi si swing ini nantinya kalau misalkan bukan menggunakan yang model as misalkan menggunakan karet atau karet conveyor atau karet apa jadi kelenturan tolak balik ini berpengaruh terhadap rampam nantinya teman bisa buktikan sendiri dengan menggunakan swing yang seperti ini yang ringan dengan menggunakan karet yang nantinya keras tolak baliknya kalau ini sangat ringan sekali kalau dulu saya pernah coba menggunakan karet conveyor yang tebal di sini sebagai fungsi swing ternyata kalau di elevasi rendah saya uji coba di elevasi rendah karena kalau di elevasi tinggi karena terbantu oleh tekanan yang kuat jadi kita susah membedakan tapi kalau di elevasi rendah coba teman teman bisa membuktikan sendiri kelenturan swing karet swing ini ini sangat berpengaruh dengan menggunakan karet yang kurang lentur katakan keras nah itu salah satu yang pertama ini adalah kelenturan di bagian karet swing kalau misalnya teman-teman menggunakan as itu lebih bagus juga karena kalau as dia tidak punya beban sedikit jadi tolak baliknya itu dia tanpa beban karena modelnya as tidak ada beban sama dengan macam tipe kelep vertikal spring jadi dia langsung tolak baliknya itu cepat jadi tolak baliknya cepat itu sebenarnya lebih bagus jadi kecepatan arus air yang datang itu langsung dimaksimalkan dikeluarkan dengan cepat sehingga setiap pukulannya itu akan lebih maksimal itulah intinya kenapa harus lentur di bagian swing itu itu yang pertama kemudian yang kedua teman-teman untuk di bagian karet pakum karet yang ini ini kan bagusnya ini harusnya rapat 100% jadi di bagian baik di bagian apa namanya setelahnya ini karet pakum atau di bantalannya ini yang ini ini kan nilor saya menggunakan nilon nilon pe teman-teman untuk karetnya ini karet ureta itu kalau nilon sudah lembarannya seperti ini jadi permukaannya itu yang pertama permukaannya halus kemudian rata beda dengan kita buat sendiri misalkan menggunakan VVC yang dilembarkan itu kadang-kadang ada bagian-bagian yang kasar jadi kurang rapat sehingga ketika terjadinya rampam air itu ada sedikit bocor memang itu juga berpengaruh walaupun memang dia elevasi tinggi meskipun ada kebocoran sedikit itu tidak masalah cuma kalau di elevasi rendah akan sangat terlihat atau terasa efeknya jadi air yang atau tekanan yang kecil itu apabila kita memaksimalkan semua komponennya di bagian klep limba ataupun klep hantar itu akan lebih maksimal kerjanya itu itu salah satu rahasianya kemudian yang kedua adalah di bagian eh bukan yang kedua yang ketiga di bagian lubang nah ini lubang limbah ini jadi lubang limbah itu harus sesuai atau standarnya 75% dari ukuran input ukuran pipa input misalkan contoh ini saya yang tiga ini ini untuk pipa input saya menggunakan standarnya satu setengah nah lubang ini lubang limbah ini ini ada 75% dari ukuran pipa satu setengah kita coba cari pipanya sebagai contoh ini dia bisa kita bandingkan teman-teman nah itu dia banknya bahkan berbeda sedikit mungkin 90% ini ada punya saya standarnya 75% sekali lagi uji coba supaya teman-teman bisa membedakan adalah di elevasi rendah kalau di elevasi tinggi itu beda lagi teman-teman karena memang dimaksimalkan oleh tekanan yang cukup besar cukup kuat kalau di elevasi rendah bisa kita bandingkan jadi untuk memaksimalkan rampam itu yang ketiga dari lubang limbah ini teman-teman lubang limbah ini harus minimal 75% dari ukuran input apalagi kalau misalkan elevasi di bawah 1 meter lubang limbah lebih besar lebih bagus juga karena nantinya untuk pipa input juga diperbesar gitu teman-teman itu tiga poin ya tadi untuk penjelasan di bagian clapnya yang pertama di kelenturan swingnya ini yang kedua di kepakuman daripada karet clap nah ketiga di lubang limbah mungkin sharing kali ini teman-teman semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mempraktekan silahkan apabila ada ilmu atau pengalaman yang memang kurang tepat itu adalah mungkin kebodohan saya sendiri cuman ini adalah berbagi pengalaman pengalaman yang saya rasakan di lapangan ketiga uji coba pembaik oke teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe ditunggu partisip partisipasinya oke sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh